Viral di media sosial video yang memperlihatkan salah seorang TikToker, Kragil Mahardika meminta Rosie Zaihakiki untuk pergi ke Jerman. Ajakan tersebut lantaran Rosie mengaku tertekan dengan kejadian viral yang menimpanya. Rosie pun mengaku trauma dengan wanita. Dengan kejadian ini saya amat sangat trauma dengan wanita ya, kata Rosie seperti dilansir dalam pengakuannya beberapa waktu lalu. Kragil Mahardika pun langsung menawarkan Rosie untuk berkenalan dengan bule-bule Jerman. Sini bang, sini yuk ke Jerman yuk, nanti aku kenalin sama bule-bule yang cakep-cakep. Sini-sini, aku tunggu loh, langsung ya, yuk, sini aku tunggu. Ujar Ragil Mahardika seperti dikutip dari akun TikToknya. Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Diketahui, Rosie Zaihakiki akhirnya tampil di media usai kisahnya menjadi perbincangan di media sosial. Ia membantah melakukan perzinahan dengan mertuanya sendiri. Menurutnya, mantan istrinya, Norma Risma, sudah salah paham dan menyebarkan cerita bohong. Aduh, abang roji, datanglah ke Jerman, sudah satu bulan, aku tunggu abang. Ayo urus faktor, sama urus pisah, nanti uang tiket, adik yang bayarnya. Aduh, abang roji. Trauma kalau sama cewek. Yaudah, sama cowok aja bang, aku siap nampungmu. Ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya. Kucuto bata, ar kucuto bata, nanana, nanana. Sini bang, sini yuk, ke Jerman yuk. Nanti aku kenalin sama bule-bule yang cakep-cakep. Sini-sini, aku tunggu loh, langsung. Ya, yuk, sini aku tunggu. Sini-sini, aku tunggu.